Apalagi setan yang ada di tengah-tengah kita, itu kue bodos-dos. Sudah dibagikan satu, dia bilang belum. Ini ibu-ibu Kolombus. Tahu ibu-ibu Kolombus? Kolompo ibu-ibu pembungkus. Simpan dulu hape ya, simpan dulu ya. Waqalaidhan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladzina amanu, sallu alaihi wa sallimu tasliman. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sallallahu ala muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati. Habib Fahmi beserta ibu, terkhusus sahibul baik yang mengundang kita di tempat ini. Mohon maaf, saya lupa namanya pak. Nur alfian, ya itu, nur alfian. Kadamanahan, rumahnya besar betul. Masya Allah. Itulah enaknya jadi orang kaya. Kalau orang kaya mau, kalah kalian orang miskin. Benar. Orang miskin sholat, orang kaya juga sholat. Orang miskin tada rus, orang kaya juga bisa. Orang miskin senin kamis, orang kaya juga bisa. Tapi orang miskin pergi haji, nah diam-diam lah kau. Makanya kita berdoa, mudah-mudahan makin banyak orang kaya. Yang mau ditempati rumahnya maulid. Banyak orang kaya di berau ini, belum tentu rumahnya mau ditempati untuk maulid. Masya Allah. Ya, doakan. Masih muda lagi. Berapa istrinya Pak Haji? Satu. Kadamanahan, jar. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Tanggal 12. Dengar. Tanggal 12. Bulannya sama, Rabiul Awal. Harinya sama, hari Senin. Nabi lahir hari Senin. Tanggalnya 12. Bulannya Rabiul Awal. Tahunnya tahun gajah. Tapi ini, hari Senin. Tanggal 12. Rabiul Awal. Tahun ke-11 Hijriah. Malasai Nabita. Ada juga orang Bugis ini? Oh, banyak juga bubuhan Bugis sebenarnya. Ibu-ibu Pak Dokok. Banyak memang. Di mana-mana saya ketemu orang Bugis. Saya ke Biduk-Biduk, banyak orang Bugis. Saya pergi ke Samarinda Semrang, banyak orang Bugis. Saya ke Berau, banyak orang Bugis. Saya ke Bulungan, banyak orang Bugis. Saya masuk penjara, banyak juga orang Bugis. Nah, tanggal 12. Rabiul Awal. Tahun ke-11 Hijriah. Nabi sakit. Influensa. Lalu, di atas kekuasaan Allah, Allah memanggil malaikat Jibril. Jibril, sini kau. Panggil tiga malaikat. Israel, Israfil, Mikhail. Kau turun ke dunia. Jemput nyawanya Muhammad. Cabut rohnya dengan catatan, tanya dulu. Cek, cek, cek sound dulu, bos. Cek, cek. Ini menge-ano, dek. Dia ada, ya. Nggak usah pakai ehok. Tutup ehoknya, dek. Ya, nggak usah ehok. Basnya tutup sekali. Nggak usah pakai bas. Tribelnya kasih naik. Cek. Hah. Ini. Baru. Nggak kalah saya sama dia, bos. Itu tadi tesnya lagu dandut. Kalau ini cerama. Ya. Nah. Allah perintah Jibril. Eh Jibril. Kau turun cabut nyawanya Muhammad. Tapi tanya dulu. Kalau dia mau, cabut. Kalau tidak mau, tunda sampai mau. Masya Allah. Turun malaikat. Di langit ketujuh, masih berempat. Langit ke-6, masih berempat. Langit ke-1, Jibril berkata. Oi. Malaikat pencabut nyawa. Siapa yang tahu namanya malaikat pencabut nyawa? Siapa, siapa? Angkat tangan, jangan langsung sebut. Saya kasih kau hadiah. Hah? Sini, 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 sini. Sini, sini, sini. Sini, sini. Ujambau, cacatan, bos. Pasti orang bugi sini, orang bugi sini. Tapi sebelum kau jawab, saya ada password-nya. Siapa namanya neneknya Ustaz Das'ad? Hawa. Hawa. Betul juga. Itu neneknya, neneknya, neneknya. Itu neneknya, 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 neneknya. Tapi pintar, Bapak ini. Siapa namanya malaikat pencabut nyawa? Malaikat Izzeromil. Siapa? Izzeromil. Bapak bugis atau Jawa? Hah? Jawa. Oh, Jawa, sokong bugis. Ini, cilain-cilain dari Haji Tapian Buah. Ini ada kawan saya juga di bugis, orang Jawa, tapi tinggal di tanah bugis. Bahasa bugis dia, tapi dia bilang, Malaikat mau pak kera-kera, buralu dia duit. Loh, balasasin lah, koi. Siapa namanya malaikat pencabut nyawa? Malaikat Izzeromil. Izzeromil. Nah, iyalah, saya kasih kau duit hadiah, 100 ribu. Siapa namanya? Oke. Bos, beda rasanya orang kapolres itu, bos. Nah, malaikat Israel. Turun. Lalu Jibril berkata, Eh, Israel, hari ini saya tidak bertugas. Hanya kau yang bertugas. Kau turunlah cabut nyawanya Muhammad. Saya tunggu kau di sini. Tapi kata malaikat pencabut nyawa, Ya, selama ini kamu kan yang ketemu sama Muhammad. Saya tidak pernah ketemu. Kamu yang bersahabat selama ini. Kata Jibril Ahnda'ah, Kau aja yang turun. Turun. Malaikat Israel, Israfil, Miqa'il. Ketuk pintu depan rumah Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah. Fatima buka pintu. Tidak ada orang abah. Kata Nabi, sudah ada di dekatku. Lalu, Malaikat pencabut nyawa berkata, Ya Muhammad, Hari ini, Saya diperintah cabut nyawamu kalau kau mau. Menurutmu bagaimana? Kalau Bapak ditanya, Apa jawabannya? Tuhan rumah, Kalau ditanya, Apa jawabannya? Saya tahu jawabannya. Dicurut cabut nyawamu, Tunggu dulu, Istri baru satu. Tapi kalau saya lihat Pak Haji ini, Laki-laki yang setia. Kadawani. Lalu, Nabi berkata, Jibril, Eh, Israel, Saya siap. Seluruh Nabi, Nabi, Rasul, Sebelummu, Sebelum saya, Mereka selesai melaksanakan tugas, Menghadap kepada Allah. Saya pun selesai melaksanakan risalah, Saya siap menghadap Allah. Laksanakan. Tapi tunggu dulu. Kata Nabi, Mana Jibril? Oh Jibril ada di langit, Menunggu. Kau panggil dulu. Ada sesuatu yang saya mau tanyakan. Baik, Naiklah malaikat pencabut nyawa, Ketemu sama Jibril. Woi, Jibril, Saya bilang memang kau ikut, Banyak sekali bicaramu, Dia cari kau temanmu. Turun. Turun malaikat Jibril. Itu malaikat Jibril, Kalau muncul depan Nabi, Langsung muncul saja. Seperti yang iklan di televisi. Wani Piro. Pernah lihat iklan itu? Wani Piro. Muncul. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril, Wahai Jibril, Kalau hari ini saya harus menghadap kepada Allah, Kalau hari ini saya harus dicabut nyawaku, Tolong berikan saya kabar gembira. Tolong berikan saya berita yang menyenangkan. Lalu Jibril menjawab, Ya Muhammad, Seluruh malaikat yang pernah Allah ciptakan, Ngantri menyambut rohmu. Masya Allah. Seluruh malaikat yang pernah Allah ciptakan, Menyambut rohnya Nabi Muhammad SAW. Ngantri. Masya Allah. Saya saja tadi datang di kawal, Masya Allah. Ada juga ibu-ibu yang gosip saya. Saya lewat, Ada lagi ibu-ibu yang gosip. Itu juga bajunya waktu di Youtube. Masya Allah. Lalu, Apa lagi Jibril? Kata Nabi, Apa lagi? Ya Muhammad, Kalau kau punya dosa dan kesalahan, Allah telah mengampuni semua dosa-dosamu. Alhamdulillah, Kata Nabi. Apa lagi Jibril? Ya Muhammad, Engkau Nabi paling terakhir. Engkau Nabi yang paling buntut. Tapi meskipun engkau paling terakhir, Haram seluruh Nabi yang pernah Allah turunkan. Dari Adam sampai Isa. Haram masuk surga. Sebelum engkau lebih dulu masuk ke dalam surga. Alhamdulillah, Kata Nabi. Tapi Jibril, Itu kan saya. Saya tidak cemas soal diriku. Saya tidak cemas pusing soal diri saya. Yang aku cemaskan, Umatku yang ada di berau. Berikan saya kabar gembira Jibril. Bagaimana umat saya? Jibril naik lagi. Muncul. Ya Muhammad, Saya dapat berita dari Allah. Apa gerangan? Ya Muhammad, Meskipun engkau umat paling terakhir. Meskipun engkau sudah tidak di tengah-tengah umatmu. Meskipun engkau sudah tidak ada di berau. Tapi selama umatmu berpegang kepada Quran, Sunnah, Aman. Meskipun engkau tidak di tengah-tengahnya, Mereka akan selamat dunia sampai akhirat. Kur'an, Sunnah. Nabi lalu berkata, Alhamdulillah, Mereka akan selamat dunia. Jibril, Jemaah-jemaahmu. Baiklah, Kerjakan tugasmu. Mundur, Malaikat Jibril. Maju, Malaikat pencabut nyawa. Ya Muhammad, Maafkan saya. Kata Nabi, Silahkan. Mulailah dieksekusi Nabi. Dicabut rohnya. Keluar nyahwanya Rasulullah. Meninggalkan telapak kaki. Naik ke betis beliau. Sampai ke paha. Berkeringat Rasulullah. Mengeluarkan biji-biji keringat di pelipisnya. Mengeluarkan keringat di dakinya. Lalu Jibril berbalik mundur. Lalu Nabi melihat Jibril. Lalu Nabi berkata, Ya Jibril, Kenapa kau palingkan wajahmu? Kenapa kau memelakangi saya? Apa kau jijik melihat wajahku saat ini ya Jibril? Jibril menjawab, Demi Allah yang menguasai langit dan bumi. Aku tidak jijik melihat wajahmu ya Muhammad. Aku hanya tidak tega melihat engkau dicabut nyawamu. Dekna lembut nyawaku mitaku reddut nyawamu. Tidak tega saya melihat engkau menghadapi sakaratil maut. Nabi lalu bersabda, Ya Jibril, Andai saja Allah tidak sayang kepadaku. Aku akan merasakan betapa sakitnya sakaratil maut ini. Lalu Nabi berdoa, Ya Allah, Sakitnya sakaratil maut ini, Jangan engkau timpahkan kepada umatku. Jangan engkau berikan kepada umatku. Cukup saya semua yang tanggung sakitnya sakaratil maut. Seluruh sakitnya sakaratil maut ini, Timpahkan sepenuhnya kepada aku. Jangan engkau kasih umatku. Masya Allah. Cintanya Nabi sama kita. Beda sama Dilan. Kalau Dilan apa? Jangan rindu. Berat. Berat. Ini Nabi apa? Sakit jangan kau berikan kepada umatku. Ya Allah, Timpahkan semua sakitnya sakaratil maut kepadaku. Bapak tahu sakitnya sakaratil maut. Idris AS pernah memohon kepada Allah, Ya Allah, Saya ingin merasakan sakitnya sakaratil maut. Allah berkata, Berfirman, Betulkah ingin merasakan? Iya. Jibril, Panggil malaikat pencabut nyawa. Cabut nyawanya Idris. Cabut nyawanya, Setelah itu dihidupkan kembali. Lalu Idris AS kumpul semua sahabatnya. Saudara-saudara sekalian, Anda mau tahu sakitnya sakaratil maut? Iya, Ya Rasul. Seribu kali kau dikuliti hidup-hidup, Baru sama sakitnya sakaratil maut. Pernah dikuliti di sini? Ada? Oh, Kena silit saya. Baik, Naik rohnya Rasulullah, Meninggalkan paha, Sampai ke perut, Menggigil Rasulullah, Sampai ke tenggorokan. Lalu Nabi bersabda, Jaga sholatmu. Jaga sholat kalian. Satu, Jaga sholatmu. Nabi tidak mengatakan, Jaga rumahmu. Nabi tidak mengatakan, Jaga rukomu. Jaga kebun sawitmu. Tidak. Nabi katakan, Jaga sholatmu. Jaga sholat kalian. Nih, Ibu-ibu. Jaga sholatmu, Ibu. Ini paling banyak dah sholat ini, Kalau ada pengantin. Gara-gara make up. Mukanya nak kira tembok. Coklat biru, Abu-abu, Keren. Dengok. Tau dongok? Beleng-beleng. Tau beleng-beleng? Dengok. Kau lah itu. Apa? Eh, Eh, Bo. Eh. Boleh dandan. Tapi jangan gara-gara dandan, Kau tidak sholat. Dengok namanya itu. Ini mukamu. Eh. Biar kau kerasi. Ada lebih parah, Ada lagi-lebinya sedikit di sini. Saya bilang, Kenapa lagi ada lebih-lebinya? Dia bilang, Seperti artis Korea. Artis Korea baru diteluk bayur tinggal. Eh. Apalagi perempuan banyak anda pakai jilbab, Pakai anda sholat. Gara-gara jilbab. Jilbab sakaratil maut. Talinya dua meter. Dia kasih kembang di sini. Ah. Jilbabnya tiga lapis. Kuning, biru, abu-abu. Kasih miring sedikit. Ada lagi miring. Gak ada pohon-pohon diulang ke sini. Gak bisa lah. Dia goyang rehelnya ke diikat. Beginilah dia jalan. Dia bilang suaminya, Buru-buru, Pak. Tunggu dulu, Bu. Beleng-beleng. Ha? Bu. Jaga sholat kalian. Ya? Jaga sholatmu. Ayyallah sholat. Tinggalkan tokomu. Kau sholat. Ya, adik-adik. Mau sukses hidupmu? Enggak penting kau bahasa Inggris, bro. Enggak penting kursus bahasa Jepang. Kenapa? Ada Google Translate. Saya pergi Itali. Tahu Itali? Tahu? Tahu Itali? Tahu. Hah? Tahu. Tanjun redep terus sedikit. Enggak perlu saya tahu bahasa Itali. Saya ambil HPku. Tunjukkan rumah makan yang halal. Eh, langsung diterjemahkan. Saya kasih lihat orang Itali. Heh. Langsung. Oh, Yusin. Eh, selesai. Enggak perlu bahasa Itali, bos. Kalau kalian mau sukses, perbaiki sholatmu. Hah? Bapak-bapak capek sudah kau miskin. Hah? Karena tidak sholatmu kau tidak urus. Kalian mau sukses, sholat diperbaiki. Insya Allah. Kecil. Kasih kau Allah itu rumah. Kecil. Yang penting perbaiki sholatmu. Maka Nabi jelaskan. Jaga sholat kalian. Naik lagi tenggorokan Nabi mau lepas. Jaga wasiat Nabi yang kedua. Jaga perempuan di antara kalian. Jaga istrimu. Jaga anak gadismu. Eh, bapak-bapak. Jaga istrimu ini. Ya. Bu. Kamu tidak boleh keluar rumah tanpa isin suami. Ini baru 10 menit pergi suaminya. Ada whatsapp temannya. Cepat kau. Sudah. Cepat sudah. Sudah pergi suamiku. Eh. Ada ibu-ibu yang komplain sama saya. Dia bilang, Ustaz. Sekarang banyak laki-laki yang selingkuh. Saya bilang, siapa bilang? Sama jumlahnya. Sama banyak laki-laki selingkuh sama perempuan. Kenapa bisa, Ustaz? Karena itu perempuan selingkuh sama laki-laki. Tidak mungkin selingkuh sama laki-laki sama laki-laki. Jadi sama jumlahnya, Tuh. Hei, ibu. Hei. Hei. Patuhi suamimu. Kenapa bisa, Ustaz? Karena ini suami-suamimu. Tidak bakal masuk sorga sebelum engkau dihisap lebih dulu. Ini suami-suamimu. Tidak bakal masuk sorga sebelum kalian diperiksa semua dosa-dosamu. Maka taati suamimu. Tak bakal suamimu selamat kalau istrinya kurang ajar. Maka taati suamimu hidupmu berkah. Ini perempuan sekarang lelawan suaminya. Biar hitam jidatmu gara-gara sholat. Kau tadarus setiap hari di rumahmu. Senin, Kamis kau puasa. Tapi suamimu tidak rida dalam hidupmu. Karena kau pembangkang. Jangankan masuk sorga. Baunya sorga diharamkan bagimu. Dengar itu, ibu. Paham? Kau kira gampang jadi laki-laki? Di luar kita setengah mati kerja cari duit. Dipikir bagaimana supaya kau bisa beli baju. Dia pikirkan itu suamimu supaya kau punya kamar dikasih AC. Dia pikir itu suamimu. Bagaimana kau dimilikan emas. Kau pulang kampung dihargai kau saudaramu. Meskipun suamimu sembunyi-sembunyi cari nafkah. Dia rela itu jadi pembantu di kebun. Dia rela jadi sopir. Supaya pas suami istrinya berharga di rumahnya. Maka hargai penghasilan suamimu berapapun itu jumlanya. Bisa? Hei! Ini semua muka-muka pembangkang. Kata Nabi, jaga perempuan kalian. Bapak-bapak yang pun nanya anak gadis. Jaga itu anak gadismu. Jangan sampai kau lebih cari itu ayammu yang hilang. Daripada anak gadismu yang tidak pulang malam-malam. Ayam-ayam jagonya hilang. Ngamuk dua hari. Sekali anak gadisnya jam 10 malam belum pulang. Tidak dicari. Jaga perempuan kalian. Yang ketiga kata Nabi. Begitu naik di penghujung bibirnya. Jaga solat kalian. Jaga perempuan di antara kalian. Yang terakhir. Siapa yang disebut Nabi? Apakah Nabi sebut Aisyah, istri beliau? Tidak. Apa beliau sebut Fatimah, anak beliau? Tidak. Apa beliau sebut Hasan, Hussein, cucu beliau? Tidak. Tidak satupun yang disebut keluarganya. Tapi siapa yang disebut Nabi? Umati, 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 umatku, umatku, umatku. Kita semua. Begitu cintanya Nabi kepada kita. Begitu sayangnya Nabi kepada kita semua. Akhir hidupnya pun beliau masih menyebut kita. Sekarang pertanyaan buat kita. Sudahkah kita mencintai Nabi? Sudah mencintai Nabi? Nah sekarang kalau cinta kepada Nabi, bagaimana cara mencintai Nabi, Ustaz? Satu, cintai Nabi dengan cara apa? Banyak-banyak menyebut namanya. Dulu, sampai sekarang, kalau ada orang saya suka, jangankan saya lihat mukanya, saya dengar saja namanya disebut langsung. Siapa yang dia buat itu? Orang bugis bilang, dum-dum glat. Dumbak-dumbak glater. Coba. Adik-adik, pernah kau jatuh cinta? Pernah? Sering. Dulu ada perempuan artis saya suka betul. Saya dengar saja namanya. Masya Allah. Saya mau sekali sama dia. Dia pun mau sama saya. Tapi mau muntah. Itu kalau ada orang kita senang, jangankan dilihat mukanya, sebut saja namanya, sudah kita senang. Maka kalau anda cinta kepada Nabi, banyak-banyak menyebut namanya. Bagaimana cara menyebut nama Nabi? Itulah solawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ibu. Kau sambil doakan itu anakmu. Jangan selalu bilang begini. Ustaz. Air penerang. Supaya cerdas anakku, Ustaz. Eh, biar Ustaz siapa yang bacakan ini air untuk anakmu. Kalau ibunya tidak sholat, susah itu sampai doa. Kepala batu kau. Doa penenang Ustaz Kita harus setengah mati Datang 20 orang Masih-masih Maka ibu-ibu Kalau mau anakmu baik Doa sebaik-baik untuk anak Dari bibir ibunya Saya doakan anakmu Saya tidak kenal Belum tentu seikhlas Ayo Tapi doa dari ibu Itu yang paling ikhlas Kenapa? Karena ibulah yang paling mencintai anaknya Karena ibulah yang paling menderita Melahirkan anakmu Suami Nangis anaknya malam-malam Hei urus anakmu Padahal sama-sama dibikin Yang ketawa anak muda Ini urus orang tua Ini jumlah-jumlah Pisa bililah ini Ayo Coba lihat kalau ibu-ibu Bayangkan Saya kadang-kadang lihat orang di pesawat Bawa tas kanan Bawa tas kiri Ada juga ranselnya Ada juga Kasian anaknya itu Dia gendong pakai sarung Ada lagi satu dibawa Suaminya enak-enak jalan Nah itu dah laki-laki Maka ibu paling sayang sama anak Maka doakan anakmu Anakmu lah itu kekayaanmu Tapi tidak mungkin doamu sampai Kalau kau tidak solat Selain saya solat Kau berdoa kepada Allah Sebelum doa itu dikabulkan Saratnya Bersalawat kepada Rasulullah Muhammad S.A.W Passwordnya itu doa Kunci pembukanya doamu Adalah selawat kepada Nabi Kau berdoa tidak dikabulkan Allah Siapa sebabnya Karena kalian tidak bersalawat kepada Nabi Kau tidak selawat Maka doamu tergantung langit dan bumi Maka sebelum minta kepada Allah Kau sebut dulu namanya Nabi Ya Nabi Salam Alaik Ya Rasul Salam Alaik Salawatullah Alaik Ya Rasul Salam Alaik Ya Rasul Salam Salam Alaik Ya Habib Salam Alaik Salawatullah Alaik Bayangkan lagi Nabi di depanmu Kau sambut tangannya Kau pegang tangannya Lalu selawat kepada Nabi Karena selawatmu kepada Nabi Arasnya Allah terbuka Karena Nabi cinta kepada orang yang kau sebut Maka Ibu Kalau mau berdoa itu Boleh Ibu Begini Niatkan Ya Allah Salawat ini Salawat berkah Ya Allah Semudah-mudahan Salawat ini Engkau kabulkan doaku Sehingga anakku bisa Ada salih Allah Bayangkan Banyak-banyaknya Sudah itu minumkan Anakmu pagi hari Sebelum segalanya masuk Dan mau tidur Kau suruh lagi minum Boleh itu Dengan keyakinan Bukan air ini yang kasih cerdas Anakmu Tapi doamu Yang dikabulkan Allah Karena kalian cinta Kepada Nabi Maka Allah mengabulkan Doa-doamu Ya Salawat Kau membayangkan Suami yang lagi Pergi merantau Dua hari Ditelepon Tidak ada jawaban Dua minggu Hilang HP-nya Tidak mungkin Menyusul Maka kau kirim Salawat untuk Lindungi suami Ya Nabi Salam alaik Ya Rasul Salam alaik Ya Habib Salam alaik Salawatullah alaik Ya Allah Lindungi suami saya Ya Allah Ya Allah Tutup mata hatinya Terhadap perempuan Ya Allah Palingkan hatinya Kepada aku Ya Allah Buat dia pusing kepalanya Kalau dia tidak lihat Saya dua bulan Wah pulang Ya Salawat Adik-adik Mau ujian Kau salawat sebanyak-banyaknya Itu bukti Kecintaan kepada Nabi Luar biasa Ketika Allah Perintah puasa Allah tidak puasa Ketika Allah Perintah haji Allah tidak ikut Menunaikan ibadah haji Tapi ketika Allah perintah kita Bersalawat Firman Allah Innallaha Wa malaikatahu Usallu'la alaik Allah dan para malaikatnya Bersalawat Bayangkan Allah Malaikat bersalawat Kepada Rasulullah Dengan catatan Bersalawatlah kalian Kepada Rasulullah Dengan Sebaik-baik Salawat Kalian bersalawat Tidak semangat Nabi 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 Malaikat Lagi Saka Yang kedua Kalau cinta Kepada Rasul Maka Laksanakan Sunnah Sunnah Nabi Nabi Minumnya Bukan begini Tangan kiri Boleh minum tangan kiri Tapi dibantu dengan tangan kanan Sama begini Boleh Kalau begini Jangan minum sambil berdiri Kenapa? Minum dan makan sambil berdiri Adalah minum bersama dengan setan Kalau kau terlalu sering minum berdiri Maka wajar sifatmu seperti setan Kenapa kau selalu minum bersama dengan setan? Jadi bagaimana caranya Ustaz? Eh begini Pakai tangan kiri? Boleh Tapi bantu tangan kanan Bismillahirrahmanirrahim Sudah? Paham? Ulang lagi Kasih contoh yang kedua Supaya sunnah Tiga kali Jelas? Maka ibu-ibu Kalian orang kaya Ya dengar Kalau ada pengantin Jangan kau bikin pesta standing party Jangan kalian bikin pesta berdiri Itu tidak sunnah Kalaupun kau mau laksanakan Pesta berdiri Tolong sediakan minimal Sepuluh kursi Untuk tamu Yang mau makan Berdasarkan sunnah Saya biasa Kalau pergi pengantin rumah Orang-orang kaya Yang modern Tapi dongok Berdiri semua Enak betul makanan Tapi tidak ada kursi Terpasa kami tidak makan Kenapa? Masa Ustaz makan berdiri? Tidak bagus Maka terpasa Kami lihat-lihat saja Pulang Maka Kalau kalian mau laksanakan sunnah Tetap sediakan Kursi Bagi mereka Yang mau makan Sambil ingat kepada sunnah Makan Minum Pakai tangan kanan Jangan sambil berdiri Itu dulu aja Pelihara sunnah-sunnahnya Yang sederhana Apalagi Kalian laki-laki Kalau kencing Jangan kencing berdiri Karena kencing seperti itu Kencing bersama dengan setan Maka kencing lah kau duduk Jangan kencing sopir Buka pintu mobil Masih ada satu dua tetes Memangnya kelereng Yang ketawa Ibu Indurusan laki-laki Atau ada juga Ibu-ibu kencing berdiri Banjir men Ustaz Bagaimana kalau misalnya Di tengah jalan Tidak ada air Sekarang kan ada tisu basah Begitu sampai masjid Tetap kau wajib cuci Alina beliau Tidak dapat air Ustaz Tidak ada tisu Aku pakai daun Daun Ambil daun tiga lembar Tiga lembar Sudah itu Begini cara Gosoknya Jangan kasih lah Ibu-ibu Gak usah kau mau tahu Coba lihat Gosok pertama Ambil daun pertama Begini Jangan dilihat Ibu-ibu Gosok kedua Ambil lagi daun Gosok begini Ke atas Ambil daun ketiga Gosok ke bawah Baru bersih Jangan kau kasih begini Tambah kotor Eh Tidak boleh kau begini Tambah kotor Jelas Jelas Masuk masjid Dapat air Tetap wajib Dicuci Kalau tidak dapat air Mau masuk waktu sholat Dan habis waktu sholat Silakan tayamum Tidak perlu lagi kau cuci Jelas Tapi sebelum kau pakai itu daun Periksa baik-baik Siapa tahu Ada ulat cemburu-bulu Itu aja dulu Yang sederhana Kenapa Ibu? Panas Konsumsi Tidak nampak Memang ini rusak laki-laki Ibu Sudah Itu aja dulu Sunnah-sunnah Yang gampang-gampang Apalagi Ustaz Sunnahmu apa? Jangan kau buang air besar menghadap kiblat Itu sunnah Boleh enggak menghadap kiblat? Boleh Tapi tidak sunnah Kalau kalian cinta kepada Nabi Besok kalau ada toiletmu menghadap dan menghadap kiblat Balik itu Butar itu toiletmu Tidak bisa ditukar lagi Ustaz Tidak ada engkau Saya kau ajak yang balik Sudah Itu sunnah Banyak lagi sunnah-sunnah Yang sederhana-sederhana saja dulu Apa lagi Ustaz? Apa lagi? Sunnah Mulai agak susah-susah sedikit Apa itu Ustaz? Yuk Tiada hari tanpa wuduk 24 jam ada wuduk Mau pergi sekolah wuduk dulu Mau ke pasar ibu wuduk dulu Bapak-bapak mau ke kebun wuduk dulu Bapak-bapak mau pergi kerja wuduk dulu Ibu-ibu mau pergi gosip wuduk dulu Ya? Sudah Laksanakan sunnah-sunnahnya Yang berikutnya Kalau cinta kepada Rasul Setelah melaksanakan sunnah-sunnahnya Apa lagi? Kalau cinta kepada Rasul Memelihara amanah warisannya Apa warisannya Nabi? Istana? Bukan Apa warisannya Nabi? Kantor gubernur? Bukan Apa warisan Nabi? Al-ulamau Warisatul Ambiya Ulama Adalah pewaris para Nabi Maka cintai guru-guru kalian Cintai ulama Bukan dasatnya Tapi profesinya Sebagai penyiar agama Adek-adek saya tanya Kamu tahu halal haram Ilmu dari mana? Dari guru Kamu tahu rukun-rukun sholat Bukan dari presiden Bukan dari menteri Bukan dari Kepang Kostrat Tapi kalian tahu Hukum-hukum Islam Dari mana? Dari guru Atau ulama Maka muliakan ulama Jangan sampai kalian lebih menghormati artis Daripada ulama Kalau artis yang datang Jemput Pakai pengawal Pakai poredir Tentara polisi Jum-jum-jum Padahal dia cuma datang Bawa alamat palsu Kelihatan pahanya Kelihatan dadanya Kadang juga dikasih pegangnya Dikasih pak cina-cina Saja kita Tung-tung 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 Kadang dikasih pegangnya Dikasih lihat dia Saja mundur-mundur Adalah Pak Aji di depannya begini Kulang kasih duit 100 juta Sampai Jakarta dia pakai narkoba itu duit Giliran imam kau butuhkan Kau jemput tidak Kau kirimkan gojek Jemput Pak imam Datanglah dia pakai motor Kehujanan Satu mantel dua orang Sudah sampai kak dek? Belum kak? Lama banar ding Belum lagi Itu jana lagi Satu-satu kaki kita di belakang Satu jam kita hapsian Busa-busa kalipatnya semua Buk-buk-buk Bulik Kasih pisang Sambungan 20 ribu Dihantam-mentamnya Yang ketawa Saya silur sini Mulihakan 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 guru Alhamdulillah Kalau bubuhan banjar Luar biasa Saya dikeliling-keliling cerama Pak Tapi memang Kalau bubuhan banjar itu Luar biasa Penghormatannya sama guru Ya Hanya di banjar Kadang-kadang saya dapat Orang cium tangan begini Biar itu airnya kita minum Dia ambilnya juga Tidak usah kalau saya Tidak usah Memuliakan guru Selain memuliakan fisiknya Yang lebih penting adalah Amalkan ilmu-ilmunya Yang berikutnya Cinta kepada Rasul Maka ikuti Pola Nabi Dalam menghadapi masalah Adakah manusia Tidak ada masalahnya Semua punya masalah Nabi Belum lahir Sudah yatim Baru tiga hari Setelah dilahirkan Dibawa ke sebuah desa Disusui oleh ibu Susunya Halimatus Sadia Empat tahun bersama Halimatus Sadia Diambil oleh ibunya Siti Amina Baru dua tahun Wafat lagi ibunya Ketika pulang Siara kubur desa Afwa Diambil sama kakeknya Abdul Muttalib Usia delapan tahun Wafat lagi kakeknya Usia delapan Diambil lagi pamannya Abu Talib Usia dua belas tahun Beliau sudah mulai Ikut-ikut perang Sampai usia enam belas tahun Perangnya bukan perang agama Tapi perang antarsuku Itu Nabi Penuh masalah Nah apalagi kita Nabi ketika ada masalahnya Beliau menghadap kepada Allah Berdoa kepada Allah Maka ibu-ibu Nih Saya lihat ini muka-mukanya ibu Muka-muka penuh masalah semua ini Maka kalau cinta kepada Rasul Begitu ada masalah Berdoa Doanya di mana Ustaz? Di atas sajadah Ibu-ibu bapak sekarang Saya lihat banyak rajin berdoa Anak-anak milenial pun Setiap jam berdoa Sedikit-sedikit berdoa Tapi di mana dia berdoa? Status Hai ibu bapak Saudara-saudara sekalian Banyak yang ingin kita sampaikan Tapi waktu yang terbatas Insya Allah Lain waktu dan kesempatan Kita akan lanjutkan Masih mau dengar Masih mau dengar